Hai, saya Let's Cook. Kali ini saya datang membawa resep baru untuk kalian semua. Kali ini saya akan membuat kue love pastry. Untuk pembuatan kue love pastry ini sangat mudah sekali. Simak ya video berikut ini. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan kue love pastry. Di sini saya hanya menggunakan 3 bahan saja ya. Yang pertama saya butuhkan pastry, lalu telur, dan satu lagi gula pasir. Dan bagaimana cara pembuatannya? Pertama kita siapkan kulit pastry. Lalu kita bentangkan atau kita lebarkan. Lalu kita akan cetak dengan cetakan yang berbentuk love seperti ini. Kita tekan cetakannya di atas kulit pastry ini. Kemudian kulit pastry bisa kita angkat. Selanjutnya, kulit pastry kita taruh di atas loyang. Tapi terlebih dahulu loyangnya kita oles dengan mentega ya atau dengan minyak supaya tidak lengket. Selanjutnya, pastrinya kita akan oles dengan kuning telur. Kemudian kita taburkan gula putih ke seluruh permukaan kulit pastry. Panaskan oven terlebih dahulu di suhu 200 derajat. Setelah panas, baru kita masukkan pastri ke dalam oven. Lalu kita oven selama kurang lebih 30 menit. Nah, akhirnya pastri love-nya sudah jadi. Gimana teman-teman? Bagus kan? Kulitnya sangat tebal sekali dan berlapis-lapis. Dan di atasnya, gulanya pun menjadi karamel. Demikianlah cara pembuatan lo pastri untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan saya berharap buat para teman-teman, tolong bantu kami ya dengan cara like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.